Febri Dianca hadirkan guru besar Universitas Andalas di Sidang Sambo Kalau pihak-pihak yang melakukan perbuatan matril itu berarti dia memiliki kedudukan yang signifikan Sehingga dengan demikian menurut pendapat saya orang yang berkedudukan seperti itu tentu tidak layak untuk diposisikan sebagai justice kolaborator Saya lanjut satu poin lagi terkait dengan justice kolaborator Sejarah dan semangat pengaturan justice kolaborator ini kan ada seorang pelaku bekerja sama Kemudian membuka peran pihak yang lebih besar atau membongkar kasusnya dan menyampaikan informasi secara konsisten dan jujur Nah pertanyaan kami pada saudara ahli Apakah seseorang yang pernah berbohong dalam proses pemeriksaan pidana Jadi bukan sekali bahkan bohongnya bisa lebih dari satu kali Kemudian dia juga memberikan keterangan di persidangan secara tidak konsisten Apakah orang seperti ini pantas menjadi justice kolaborator Sekalipun orang itu diusulkan untuk menjadi justice kolaborator Kalau seandainya yang mulia majelis hakim menolak dia untuk menjadi justice kolaborator Maka dengan alasan sering berbohong perilakunya tidak baik dan sebagainya Dan sebagainya itu tentu dia tidak bisa diterima dan tidak layak untuk dihadirkan di persidangan sebagai justice kolaborator Di Duren 3 ini tadi sudah ditanyakan banyak satu ketinggalan Apakah saudara pernah mengatakan jongkok Seingat saya tidak Tembak Tembak Tidak Cuma hajar Hanya hajar Perlu saudara ketahui saksi Bahwa si kuat Menyampaikan bahwa Mendengar kata-kata Jongkok Rigi juga mengatakan seperti itu Nah RR Itu Ya Karena mendengar Siap yang mulia Banyak yang Salah ya mulia Baik Tim nasihat hukum terdakwa Ferdis Sambo dan Putri Cinderawati Bakal menghadirkan seorang ahli pidana Yang meringankan dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Noviansa Yuswa Hutabarat Hari ini kami menghadirkan ahli pidana Profesor Dr. LV Daniel SHMH Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Andalas Ujar penasehat hukum kedua terdakwa Febri menjelaskan Ahli yang dihadirkan akan memberikan keterangan seputar keilmuannya yakni hukum pidana Sebagaimana komitmen yang disampaikan Ahli akan menjelaskan secara objektif Sesuai keilmuan bidang hukum pidana untuk mendukung pembuktian dan pencarian kebenaran dalam perkara ini jelas Febri Sambo dan Putri bersama tiga terdakwa lain yakni Richard Eliezer atau Barada E, Ricky Rizal atau BRKRR dan Kuat Ma'ruf Didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Yuswa Mereka didakwa melanggar Pasal 340 Subsider Pasal 338 Jungto Pasal 55 Ayat 1 K1 KUHP Pembunuhan terhadap Yuswa terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 Di rumah dinas Sambo nomor 46 yang terletak di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan Dalam surat dakwaan Barada E dan Sambo disebut Terbelakang pembunuhan diduga karena Putri telah dilacehkan Brigadir J saat berada di Magilang pada Kamis 7 Juli 2022 Dugaan ini telah dibantau oleh pihak keluarga Yuswa Hari ini kami menghadirkan ahli bidana Prof. Dr. L. V. Daniel SHMH Guru Besar Hukum Bidana dari Universitas Andalas Ujar penasehat hukum kedua terdakwa Febri menjelaskan Ahli yang dihadirkan akan memberikan keterangan seputar keilmuannya yakni hukum bidana Sebagaimana komitmen yang disampaikan Ahli akan menjelaskan secara objektif Sesuai keilmuan bidang hukum bidana untuk mendukung pembuktian dan pencarian kebenaran dalam perkara ini jelas Febri Sambo dan Putri bersama 3 terdakwa lain yakni Richard Eliezer atau Barada E, Ricky Rizal atau BRIPKRR dan Kuat Ma'ruf Didakwa melakukan tindak bidana pembunuhan berencana terhadap Yuswa Mereka didakwa melanggar Pasal 340 Subsider Pasal 338 Junto Pasal 55 Ayat 1 K1 KUHP Pembunuhan terhadap Yuswa terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 di rumah dinas Sambo nomor 46 yang terletak di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan Dalam surat dakwaan Berada E dan Sambo disebut Terbelakang pembunuhan diduga karena Putri telah dilacehkan Brigadir J saat berada di Magilang pada Kamis 7 Juli 2022 Dugaan ini telah dibantau oleh pihak keluarga Yuswa Tim nasihat hukum terdakwa Fedi Sambo dan Putri Cinderawati Bakal menghadirkan seorang ahli pidana yang meringankan dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Nafian Sayuswa Huta Barat Hari ini kami menghadirkan ahli pidana Prof. Dr. L. V. Daniel SHMH Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Andalas Ujar penasehat hukum kedua terdakwa Fedi menjelaskan Ahli yang dihadirkan akan memberikan keterangan seputar keilmuannya yakni hukum pidana Sebagai mana komitmen yang disampaikan, ahli akan menjelaskan secara objektif Sesuai keilmuan bidang hukum pidana untuk mendukung pembuktian dan pencarian kebenaran dalam perkara ini jelas Febri Sambo dan Putri bersama tiga terdakwa lain yakni Richard Eliezer atau Barada E, Ricky Rizal atau BRKRR dan Kuat Ma'ruf Didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Yuswa Mereka didakwa melanggar Pasal 340 Subsider Pasal 338 Junto Pasal 55 Ayat 1 K1 KUHP Pembunuhan terhadap Yuswa terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 di rumah dinas Sambo nomor 46 Yang terletak di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan Dalam surat dakwaan Barada E dan Sambo disebut Terbelakang pembunuhan diduga karena Putri telah dilacehkan Brigadir J saat berada di Magelang pada Kamis 7 Juli 2022 Dugaan ini telah dibantau oleh pihak keluarga Yuswa Hari ini kami menghadirkan ahli pidana Profesor Dr. Elvi Daniel SHMH Guru Besar Hukum Bidana dari Universitas Andalas Ujar penasehat hukum kedua terdakwa Febri menjelaskan Ahli yang dihadirkan akan memberikan keterangan seputar keilmuannya yakni hukum pidana Sebagaimana komitmen yang disampaikan Ahli akan menjelaskan secara objektif Sesuai keilmuan bidang hukum pidana untuk mendukung pembuktian dan pencarian kebenaran dalam perkara ini jelas Febri Sambo dan Putri bersama tiga terdakwa lain yakni Richard Eliezer atau Barada E, Ricky Rizal atau BRKRR dan Kuat Ma'ruf Didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Yuswa Mereka didakwa melanggar Pasal 340 Subsider Pasal 338 Juntuh Pasal 55 Ayat 1 K1 KUHP Sub indo by broth3rmax